Papan reklama besar di Jalan Soekarno-Hatta tepatnya di Simpang, Samsat, Kota Bandung, Sabtu, 25 Maret 2023, roboh dan menimpa tiga kendaraan, yakni dua sepeda motor dan satu mobil. Kejadian ini mengakibatkan tiga orang menjadi korban, dengan salah satunya mengalami patah kaki. Perisitiwa reklama roboh terjadi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian itu terjadi memang kondisi tengah hujan deras disertai angin kencang, salah seorang warga bernama Ucok, 31, mengaku pada pukul tersebut memang hujan sangatlah. Deras yang mengguyur kota Bandung terutama di wilayah Simpang, Samsat, ia tiba-tiba reklama, ambruk dan menimpa pengendara yang ada di bawah. Saya memang kondisi saat itu pas sekali sedang berteduh, bahkan saat hendak melihat saya pun sedikit terbawa angin yang memang berhembus kencang. Katanya di lokasi, ketika ditanyakan saat peristiwa itu terjadi kondisi lalu lintas seperti apa, dia mengatakan memang yang dari arah timur sedang kondisi merah. Ia memang sedang lampu merah kalau dari arah timur. Jadi, banyak pengendara yang berhenti di bawah papan reklama itu, Ujar Ucok, waktu ambruk pun banyak yang meninggalkan kendaraannya karena takut tertimpa. Katanya, sampai berita ini ditulis, tim dari Dinas Pemadam Kebakaran pun masih terus berupaya mengevakuasi papan reklama yang menutupi separuh jalan Soekarno-Hatta. Sementara petugas kepolisian pun terus bersiaga mengatur arus lalu lintas. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!